Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel youtube sahabat kesehatan Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang inilah 7 penyebab penyakit asam urat yang wajib diketahui Pasti penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya Yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini caranya dengan klik subscribe, like, and share Penyakit asam urat atau yang sering disebut dengan gout merupakan masalah radang sendi yang umum terjadi pada banyak orang Penyakit ini dapat mengakibatkan menyeri hebat, pembengkakan, dan kaku pada sendi Parahnya lagi, ketika kumat penyakit ini menyerang tanpa tahu waktu, lebih seringnya pada malam hari Asam urat dapat menimbulkan resiko penyakit menyeramkan lainnya seperti hipertensi, penyakit kardiofaskular, dan obesitas Penyakit ini muncul karena adanya masalah di dalam tubuh Kadar asam urat yang ada pada aliran darah mengalami kenaikan atau berlebih Kondisi ini juga disebut dengan hiperurisemia Agar penyakit ini tak lagi menyerang tubuhmu secara terus-menerus Alangkah baiknya Anda mengetahui apa saja penyebab tingginya kadar asam urat Berikut adalah 7 penyebab penyakit asam urat yang wajib diketahui Yang pertama adalah makanan Penyebab asam urat tinggi yang paling sering dan utama adalah karena makanan Kaya hidup yang tidak sehat menjadi faktor pertama segala penyakit muncul Makanan di sini adalah makanan yang memiliki kadar purin tinggi Ada pun makanan yang dimaksud adalah makanan laut, kepiting, kerang, udang, dan cumi, daging merah, jeruan, usus, ampela, hati, paru, ikan bersangkang, makanan olahan, tahu, dan tempe Yang kedua adalah obat-obatan Penyebab lain asam urat muncul karena seringnya mengkonsumsi obat-obatan yang tentunya dapat meningkatkan tingginya purin Obat-obatan ini seperti obat diuretik yaitu obat yang berfungsi untuk membuang kelebihan garam dan air di dalam tubuh Serta aspirin Saat penderita sedang mengalami proses penyembuhan cindera atau pas keoperasi Dan sedang menjalani perawatan medis lainnya Hal ini juga bisa menjadi penyebab asam urat Yang ketiga adalah minuman Sama halnya dengan makanan, kebiasaan meminum minuman yang tidak bergisi dapat menyebabkan asam urat kambuh Minuman yang diwaspada adalah minuman manis, alkohol, minuman bersoda, minuman yang tinggi kafein, dan produk olahan susu Minuman tersebut dapat mengakibatkan peningkatan purin di dalam aliran darah Yang keempat adalah riwayat keluarga Faktor genetika atau keturunan merupakan salah satu penyebab penyakit asam urat Apabila ada seseorang atau beberapa anggota keluarga yang mencerita asam urat Maka Anda juga memiliki resiko yang besar untuk mengalami masalah yang sama Bahkan bila ditambah dengan penyebab lain Bisa jadi kadar purinmu jurusur lebih meningkat tinggi dibandingkan dengan keluarga Yang kelima adalah kelebihan berat badan Kelebihan berat badan dapat berdampak munculnya berbagai macam penyakit Salah satunya adalah asam urat Kelebihan berat badan dapat membuat tubuhmu memproduksi lebih banyak purin Sehingga kadar purin di dalam tubuh akan melonjak Hal ini mengakibatkan ginjal akan sulit mencerna asam urat dan membuang kelebihannya Lebih parahnya lagi, purin yang melonjak dapat merusak ginjal dan menyebabkan penyakit ganas lainnya Yang keenam adalah sayuran Jangan heran kalau tidak semua sayuran itu baik untuk dikonsumsi Setiap sayuran mengandung kandungan gisi dan vitamin masing-masing yang berbeda-beda Ada beberapa sayuran yang ternyata mengandung kadar purin yang tinggi Dan bisa mengakibatkan asam urat muncul Misalnya sayur bayam, kacang-kacangan, asparagus, jamur, buncis, kangkung, hingga daun singkong Yang ketujuh adalah buah Dikenal sebagai makanan lezat dan kaya akan manfaat Ternyata buah juga dapat mengakibatkan asam urat tinggi Sama halnya dengan makanan dan minuman lain Buah yang mengandung purin tinggi harus dihindari Adapun, buah yang harus kamu hindari adalah nangka dan buah durian Itulah tadi ulasan tentang 7 penyebab penyakit asam urat yang wajib diketahui Mencegah lebih baik daripada mengobati Yuk jaga asam urat dengan pola hidup sehat Sekian informasi dari sahabat kesehatan Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih